Dan pemirsa saatnya akan kami ajak Anda untuk mengetahui kadar polutan di sejumlah kawasan secara real time lewat situs ispu.menlhk.go.id Dan pemirsa langsung saja kita akan melihat bagaimana di belakang grafik dari polutan yang dimiliki oleh KLHK dimana di situs ini memang memiliki 5 warna ya, ada biru, kuning, hijau, orange, merah sampai ke hitam dan saat ini yang Anda lihat adalah kota Tanggerang Selatan dimana ini berwarna biru, angka ispunya adalah 92. Untuk warna biru ini adalah dalam kategori bersih ataupun baik begitu ya dimana tingkat emutu udara ini masih dinilai baik pada kesehatan manusia, hewan sampai dengan tumbuhan. Ini juga cukup baik ya, karena pada minggu lalu Tanggerang Selatan ini masih di angka 100 atas ataupun masih di warna hijau. Berarti ada peningkatan udara ya di Tanggerang Selatan. Ini berita gembira ya untuk warga Tangsel dan sekitarnya. Dan kemudian di Jakarta GBK ini masih di taraf biru juga atau di level sedang begitu ya untuk di angka 77. Juga bagi masyarakat atau pemirsa yang masih ingin berolah lagi di GBK, ini masih udaranya masih sangat lumayan bersih sehingga tidak... Sangat kondusif ya masih ya. Masih kondusif sehingga mungkin tidak begitu diperlukan untuk menggunakan masker, tetapi lebih baik tetap menggunakan masker ya ketika beraktifitas di luar ruangan. Kemudian kita juga akan melihat ke kota lainnya yaitu di Kabupaten Bogor, ini juga masih di statusnya warna biru ataupun sedang di angka ISPU 53. Sehingga menandakan udara ataupun polutan di tiga kota sebelumnya ini masih dalam angka yang baik. Sehingga untuk kesehatan masih dinilai baik bagi masyarakat ketika beraktifitas di luar ruangan.